Sebelumnya Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa pimpinan Front Pembela Islam, FPI, Rizik Shihab ditangkap dan dimintai keterangan oleh otoritas pemerintah Arab Saudi. Rizik ditangkap karena memasang bendera yang menyerupai bendera ISIS di kediamannya. Kepastian ini disampaikan jurubicara Kemenlu, Armanata Nasir di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya Kementerian Luar Negeri akan memberi pendampingan kepada Rizik agar hak-hak hukum Rizik Shihab dapat terpenuhi. Armanata menjelaskan pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang terjerat kasus hukum di luar negeri. Sebelumnya pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Shihab dikabarkan ditangkap aparat kepolisian Arab Saudi dan telah dilepas pada Selasa 6 November 2018. Kementerian Luar Negeri Jakarta Pembela Islam Kementerian Luar Negeri Jakarta Pembela Islam